Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mahasiswa semuanya Pada kali ini Ibu akan mempresentasikan Materi Pertemuan pertama Bahasa Inggris SD Bahasa Inggris untuk guru SD Di Universitas Terbuka Materi ini sebagai pendamping Pendalaman materi Selain dari Tutorial webinar Dan LMS UT Jadi disini Ibu akan Menerangkan Mempresentasikan materi Yang dibahas Supaya lebih Mendalam, lebih paham Pertama Untuk pertemuan pertama Kita akan membahas konsep PJJ UT PJJ itu Pembelajaran jarak jauh Universitas Terbuka Nah, UT itu berbeda dengan Perguruan tinggi lainnya Bahwa dalam UT ini Menyelenggarakan Pembelajaran jarak jauh Perguruan tinggi yang Legal Yang resmi Disetujui oleh Gendiput Perguruan tinggi itu Hanyalah UT Nah, karakteristik dari Tujuan dari PJJ ini Pertama itu Menyediakan open learning Jadi bahwa Pembelajaran itu Terbuka untuk semua orang Education for all Pendidikan untuk semua orang Tanpa melihat Misalnya Tempat, waktu, dan ekonomi Kadangkala Setiap warga Tidak bisa Mendapatkan pendidikan Karena ada kendala Misalnya tempatnya jauh Di gunung Atau misalnya Keadaan ekonomi Kemudian waktunya Tidak sesuai Karena bekerja Dan sebagainya Nah, disini Universitas terbuka Menyelenggarakan Pembelajaran Terbuka Maksudnya Tidak Meminat Ini untuk Meminimalisir Kendala tempat Waktu dan ekonomi Kalau misalnya Masih sewa UT Dikumpulkan semua Pasti banyak ya Kalau misalnya Di satu tempat Itu kan ada yang Dari Dari Gunung Dari Papua Dari Bali Dari luar Negeri Juga ada Itu ya UT Ibu juga mengajar Di tutorial online Mahasiswa ibu Ada yang Dari Singapura Ada yang Dari Saudi Arabia Jadi yang Kerja Di sana Mereka Masih tetap Ingin Mendapatkan Pendidikan Nah Jadi UT ini Menyelenggarakan Pendidikan Yang bisa Disesuaikan Jadi ya Waktunya Dengan online Ini Kemudian Tiri khasnya UT ini Kan tidak Apa ya Tidak Tidak Seperti Kita Reguler Gitu ya Ada ruang Kelas Kemudian Kita Nunggu Nah Di sana Di kampus Misalnya Di mana Di UPI Nah Kalau Di UT Itu yang Diutamakan Adalah Kemandirian Home Study Self Study Di rumah Jadi bisa pulang Kerja Buka-buka Modul Kemudian Ikutan Tutor Tutorial Online Nah Bisa Gitu ya Seringkali Untuk Tutorial Online Saya Tidak Tidak Lihat Apa Mahasiswanya Jadi Hanya Hanya Fotonya Gitu Ya Dari mana Kemudian Kita Fasilitas Komunikasinya Ada dua Arah Ada Sinkronus Ataupun Asinkronus Jadi Kalau Sinkronus Langsung Kalau Asinkronus Tidak Langsung Jadi Misalnya Kalau Di LMS Ada Diskusi Sekarang Menjawab Nah Besok Baru Diperiksa Jadi Tidak Langsung Kalau Sinkronus Seperti Web Jadi Kita Bertemu Langsung Nah Model Pembelajarannya Ada Tutorial Online Ada Tetap Buka Dan Tutorial Webinar Yang Sekarang Kita Kerjakan Adalah Tutorial Webinar Selain itu Ibu juga Mengajar Di Tutor Nah Kunci Suksesnya Untuk PJJ Ini Semua Mahasiswa Harus bisa Mengatur Waktu Kadangkala Kalau Misalnya Diberi Apa Kalau Tidak Ada Tidak Ada Yang Membingbing Atau Mengarahkan Misalnya Tutor Seringkali Kan Seenaknya Kalau Dengan Tetap Muka Biasanya Ada Yang Membing Terus Mengarahkan Tugas Tugasnya Apa Nah Jadi Untuk Di UT Ini PJJ Ini Pertama Harus bisa Mengatur Waktu Dan Belajar Efektif Secara Mandiri Jadi Perlu Keinginan Motivasi Dari Diri Sendiri Bahwa Untuk Maju Terus Untuk Mendapatkan Yang Terbaik Jadi Kadang-kadang Kalau Misalnya Tidak Ada Teman Atau Misalnya Tidak Ada Tutor Kita Online Hanya Ada Buku Jadi Bosen Gimana Caranya Supaya Tetap Semangat Ini Ada Jadi Teruskan Kita Kembali Ke Niat Bahwa Kita Kuliah Itu Untuk Apa Misalnya Untuk Mendapatkan Apa Tingkat Yang Lebih Tinggi Misalnya Dari Segi Ekonomi Dari Segi Penghargaan Di Masyarakat Jadi Nanti Bisa Bekerja Lebih Tinggi Lagi Dari Yang Sekarang Jadi Ingin Meningkatkan Tarak Hidup Coba Dimanapun Anda Berada Do Your Best Kerjakan Sebaik Baiknya Pasti Kalau Misalnya Kita Kerjakan Sebaik Baiknya Yang Namanya Penghargaan Ataupun Apa Ya Itu Pasti Akan Mengikuti Do Your Best Jadi Kita Harus Selalu Aktif Dan Kreatif Untuk Selalu Belajar Dan Belajar Nah Ini Belajar Mandiri Di UT Ini Sering Berkaitan Bagaimana Caranya Belajar Mandiri Nah Untuk Belajar Mandiri Ini Di UT Kan Ada Modul Ya Diberi Modul Mahasiswa Membaca Sendiri Kecuali Untuk Mata Kuliah Yang Dianggap Sulit Jadi Harus Ada Tutor Yang Mendampingi Nah Untuk Yang Belajar Mandiri Ini Pertama Kita Mencoba Membuat Mind Mapping Petak Konsep Jadi Semacam Rangkuman Tapi Yang Diambil Adalah Yang Kunci Kunci Keywords Jadi Buat Kalau Ibu 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 Pribadi Kalau Setelah Main Mapping Itu Coba Di Retailing Jadi Kita Kayak Guru Atau Dosen Kedepan Jelaskan Materi Yang Materi Yang Kita Baca Dipahami Lagi Gitu Jadi Supaya Apa Seperti Dosen Nah Itu Retailing Itu Yang Kompetensi Atau Kemampuan Yang Menurut Ibu Itu Yang Pertama Jadi Kita Menjelaskan Kembali Apa Yang Sudah Dipelajari Atau Yang Sudah Kita Buat Dijelaskan Lagi Terserah Itu Ada Audien Atau Tidak Itu Lebih Cepat Lebih Lebih Mendap Pengetahuan Itu Kemudian Itu Ada Membaca Cepat Dan Membaca Pemahaman Itu Ada Istilah Scanning Sama Skimming Jadi Kalau Misalnya Baca Itu Lihat Selintas Kemudian Oh Ini Ada Perlu Yang Di Ini Jadi Lebih Mendalam Kepemahaman Jangan Lupa Dikerjakan Latihan Latihan Jadi Di Modul Jangan Langsung Lihat Kataku Apa Jawabannya Jadi Coba Kerjakan Sendiri Saya Betul Berapa Nah Ini Contoh Main Mapping Ibu Buat Seperti Ini Mau Bulat Bulat Boleh Mau Bentuknya Diagram Boleh Ini Bebas Jadi Misalnya Mau Garis Mau Bentuknya Diagram Ini Bundar Di sini Bahwa Dalam Main Mapping Ini Bahasa Inggris Untuk Perpusnakaan Jadi Yang Ditekankan Adalah Reading Comprehension Nah Ini Reading Skillnya Strateginya Apa Di sini Jadi Ibu Lihat Dari Modul Per Modul Nah Ini Bahasa Inggris Untuk Jadi Satu Buku Dibuat Peta Konsep Nah Ini Ruang Lingkup Tutorial Untuk Bahasa Inggris Untuk Guru SD PDGK 4304 Ada SKS Nah Ini Ada Sembilan Modul Dipetakan Untuk 8 Pertemuan Nanti Ada Tugas Individu Dan Tugas Kelompok Yang Harus Dikerjakan Setiap Minggunya Ada Tugas Karena Kalau Misalnya Kalian Tidak Diberi Tugas Tidak Akan Belajar Jadi Semacam Dalam Tanda Kutip Ada Pemaksaan Untuk Terus Belajar Dengan Andanya Tugas Nah Tugas Tugas Insya Allah Masih Bisa Dalam Apa Dalam Bisa Dikerjakan Tidak Ada Sesuatu Tugas Yang Tidak Mungkin Yang Ibu Tugaskan Sesuatu Yang Tidak Mustahil Tidak Akan Jadi Yang Bisa Dikerjakan Untuk Pertemuan 3 5 Dan 7 Ada Tugas Tugas Tutorial 1 Tugas Tutorial 2 Dan Tugas 3 Untuk Mendapatkan Nilai Tutorial Minimal 5 Kali Kehadiran Jadi Kalau Misalnya Kehadirannya Hanya 3 Atau 4 Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa Ini Nilai Tutorial Webinar Sekarang Webinar Jadi Tidak TTM 70% Rata-rata Dari Rata-rata TT123 Kemudian 30% Dari Kehadiran Nilai Tutorial Ini Akan Berkontribusi Terhadap Nilai Akhir Kalau UAS Minimal 30 Nilai Skor Jadi Kalau Misalnya Nilai UAS Hanya 10 Tidak Ada Tidak Bisa Nah Sekarang Ke Mata Kulian Bahasa Inggris Untuk Guru SD Disini Dirancang Untuk Memberikan Kesempatan Pada Mahasiswa Berkomunikasi Dalam Bahasa Inggris Secara Sederhana Baik Kelisan Maupun Tulisan Dengan Menggunakan Fungsi-fungsi Bahasa Dalam Percakapan Sehari-hari Nah Disini Bahasannya Antara lain Menjelaskan Identitas Diri Pekerjaan Dan Rutinitas Hubungan Keluarga Berkomunikasi Melalui Telepon Membahas Tentang Makanan Dan Uang Transportasi Spare Time Waktu Luang Jenis-jenis Pakaian Dan Bahan Dan Belajar Dan Sekolah Jadi Diharapkan Mahasiswa itu Dapat Mengembangkan Empat Skill Bahasa Inggris Yaitu Listening Speaking Reading Dan Writing Melalui Berbagai Strategi Pembelajaran Melalui Presentasi Latihan Keterampilan Cooperative Learning Diskusi Kelompok Dan Tugas Mandiri Nah Jadi Diharapkan Melalui Penguasaan Bahasa Inggris Untuk Guru SD Menjadi Bekal Bagi Mahasiswa Untuk Memahami Dan Memperluas Wawasannya Dalam Menguasai Ilmu Pengetahuan Dan teknologi Serta Bidang Selamat Belajar Kita Akan Ke Materi Nah Ini Materi Yang Pertama Pertemuan Pertama Itu Membahas Tentang Introduction And Daily Routine Introduction Nah I'd like to introduce myself My name is Butaryana You can call me Butar I come from Tenjolaya In Cangkuang District I have Three sons I'm married I'm studying At UPI Now I'm postgraduate For pengembangan Curriculum I have Graduated From UPI S1 And S2 Majoring English English Majoring In English Ya I have Been Teaching At UPI Since 2011 Nah mungkin itu saja Perkenalan dari ibu Biasanya dalam Dalam perkenalan itu Ada Pertama Hai Assalamualaikum Hai Good morning Jangan dulu langsung ke I'd like to Introduce myself Nah disini ada formal greeting Sama informal Formal resmi Misalnya Good morning Good afternoon Good evening Good day sir Nanti responnya Great to meet you Please to meet you Nice to meet you Nice to meet you too Nah itu untuk informal How are things How's things How it's going What's up What are you doing Are you ok Aduh jarang ya Are you ok What are things How are things What's up How have you been Nah itu ya Nah kalau misalnya Salam ketika berpisah Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you too Bye Goodbye So long Take care Nah itu ya Introducing yourself Dan introducing people Kalau introducing Apa Diri pribadi Tinggal let me introduce Myself Atau I'm I'm Sartika You can call me Tika Nah itu ya Ada contohnya I'm Sartika You can call me Tika Ok Tika What's your last name It's Smith S-M-I-T-H Jarang-jarang Kalau dalam Percakapan Di Apa Di Ejah Seperti itu Ya itu untuk pengetahuan Saja Introducing people Nah introducing people Berarti mengenalkan orang lain Kepada Mengenalkan seseorang Kepada orang lain Misalnya George Please allow me To introduce you To Mrs. Nancy She is our teacher Librarian For biology Project Nah ini jawaban Dari George I would be happy To meet her This is George Mrs. Nancy He is member He is member Of our team For biology Project Nah I'd like To introduce you To Misalnya I'd like to introduce you To Mr. Asep I don't know If you have already Met Mr. Asep John Let me introduce you To Mr. Asep Nah nanti kan Yang dikenalkan How do you do How do you do Nice to meet you Nah gitu ya Jadi untuk pertama bertemu Jangan lupa Ucapannya How do you do Ya Bukan how are you Kalau besoknya lagi ketemu Bicaranya How do How are you Nah ini ya Sekarang kita Berpraktek Ini contohnya Hi Boleh hi Boleh hello Hello Nah jadi ada greeting dulu Bukan greeting Tapi hi Hello Let me introduce myself My name Are you live in I come from I'm a student I'm married I have big family I have three children My hobby is reading I'm happy to meet you all Nah coba Dipraktekan ya Hi Let me introduce myself My name is Imas I live in Bandung I live in Katapang I come from Sumedang Ya itu kan bisa ya Tinggalnya di Katapang Tapi asalnya dari Sumedang I'm a student I'm widow For example I have big family I'm I have Three children My hobby is Serving Nah itu ya Silahkan dipraktekan Kemudian daily routine Ya ini yang Yang di Apa yang Yang dikerjakan Kita sehari-hari Nah ini I woke up At 4 E.M. Every morning I do Submit Nah ini Jadi rutinitas yang Anda kerjakan Setiap hari Cirinya yang digunakan Adalah Present tense Kata kerjanya Kesatu I wake up I do I make the bed I make the bed Artinya bukan saya membuat tempat tidur Tapi Saya beres-beres tempat tidur Ya Ini sering kali ibu baca I clean Clean the room Ya maksudnya membersihkan Ini ya Tidak usah Jadi misalnya I sweep The room Kemudian I clean The bedroom Misalnya ya Itu bisa Kalau I clean Clean maksudnya bersih-bersih Jadi jangan terlalu Later luck gitu ya Diterjemahkan Indonesia ke Inggris langsung After that I cook in the kitchen I prepare breakfast For my whole family Then I take care of my children To set for school Nah ini Misalnya ceritanya Dia guru Dia Mahasiswa UT Punya anak Nah ini rutinitasnya Ya Dari Dari dia Bangun Sampai Tidur Nah Anda bisa Kerja Apa Tulis sendiri Kata-kata Kalimat Yang menyatakan Rutinitas Anda Sehari-hari Jangan lupa Kalau membuat kalimat Itu harus ada Subject Sama I wake up Tidak langsung Wake up I do Subuh prayer Jangan langsung I wake up At 4 E.M. Every morning Do subuh prayer Make the bed Jangan ya Jadi di Jangan lupa pakai Subjectnya Siapa yang Subject itu Yang pelakunya Folgnya itu Dia melakukan apa Kalau ada objek Itu yang Kena perlakuan Dari subject itu Sendiri I prepare Breakfast For my whole family Saya menyiapkan Makan pagi Atau sarapan Atau sarapan Tekst kita Ke Bahasan yang ketiga Itu tentang Feeling words Ya Kata sifat Yang menggambarkan Perasaan Itu perasaannya apa Sedih I'm sad Saya sedih Terus I'm happy Nah Ini ada Open Happy Alive Good Love Nah ini Contoh-contoh yang Apa ya Yang setara Atau misalnya Yang menyatakan I'm open I'm interested I'm satisfied Jadi yang positif Positifnya Nah ini ada yang Bawah yang Negatif I'm angry Depressed Confused Helpless Afraid Jadi yang sebelah sini Perasaan yang Fultless Yang ini Yang Negatif Ya Ya mudah-mudahan Kita selalu Perasaannya Positif Nah ini ya Ada Ibu ambil dari Language Learning Base Com Disini ada moodnya Ada Soft happiness Ada mood state Happiness Ada intense Happiness Maksudnya Ini nah yang Yang Lembut Ini mood Content Mood Menyatakan Mood Moodnya apa ya Ini satisfy Ini Amuse Ini senang Friendly Friendly Nah ini Lightly Please Ini semuanya senang 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 Semua Tapi Tapi Tingkatannya Ya Nah ini ada Ininya lebih tinggi Ini Ya Euphoria Ingat Euphoria Jadi Senangnya Senang Banget Nah itu Jadi Jadi ini Pemilihan Kata-kata Tingkatan Aja Ini Jadi semuanya Senang Semuanya Positif Ya Nah ini Encourage Jadi Termotivasi Ini Gratify Excited Ini Senang Sekali Overjoy Senang Pisan Senang 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 Pisan Jadi Jadi Ininya Lebih Lebih lah Lebih Maksudnya Ini semuanya Senang Contohnya Di sini Senang Senang Tapi Di sini Lebih Lebih Lagi Jadi Tingkatannya Lebih tinggi Nah untuk Tugas Anda Tulis Monolog Ceritakan Tentang Diri Sendiri In detail Misalnya Tadi Menceritakan Introduction Tapi Dengan Tentang Diri Sendiri Misalnya I Gitu Ya Seperti tadi Introduction Jangan lupa Menceritakan Misalnya Ticatriannya Apa Kemudian Keluarganya Dan sebagainya Ya Ditulis Di Di Polio Aja Nah Kemudian Ceritakan Mengalah Apa Perasaan Anda Tentang Learning Ini Jadi Ini Semacam Learning Jurnal Ya Jadi Ceritakan Perasaan Anda Saya Misalnya Shock Saya Depress Saya I'm Happy Misalnya Learning This Material Misalnya Itu hanya Ceritakan Piling Aja Hanya Berapa Satu Kalimat Tua Kalimat Kalau yang Atas Lebih Banyak Ya mungkin Itu saja Yang Bisa Ibu Yang Bisa Ibu Berikan Mohon Maaf Ini Banyak Kekurangannya Sebentar Jadi Kita Ini Lagi Jadi Mohon Maaf Bila Banyak Kekurangannya Ibu Baru Mencoba Hari Ini Terima Kasih Atas Hati Kekurangannya Terima kasih.